Dalam ilmu hadis itu ada matan, ada apa? Sanad. Nah perhatikan, matan hadisnya sama sanad. Sanad itu yang menyambungkan sampai kepada Nabi Muhammad. Karena yang dimaksud matan itu ucapan, kaulun, wafilun, watakrirun. Ucapan, perilaku, dan takrir. Takrir itu diamnya Nabi, takrir. Kalau Nabi diam, berarti halal. Seperti satu waktu Nabi melihat ada orang yang makan biawak. Ditanya oleh Nabi, ini apa ini? Binatang apa? Jelasin. Maka Nabi membiarkan sahabatnya makan biawak dan Nabi tidak makan biawak. Karena beda adatnya. Ibarat gak suka Nabi dengan biawak, tapi biawak itu halal. Nah takrirnya diamnya Nabi menunjukkan boleh. Nah sekarang matan hadis sampai ke sanad. Sekarang yang meriwatkan hadis berapa? Ada kutubu sitah. Kutub itu kitab-kitab hadis yang enam. Ada kitab-kitab hadis yang sembilan. Ada soheh Bukhari. Itu khusus kitab hadis. Soheh Muslim. Kemudian Musnad Ahmad bin Hambal. Ada Sunan Abu Daud. Sunan Atir Mizih. Sunan Ibnu Majah. Nah ini kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis ini di samping matannya juga ada sanadnya. Sanad sampai kepada siapa? Nabi Muhammad. Contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari di abad keberapa hidupnya? Ketiga. Ketiga Hijriah Imam Bukhari. Setelah Imam Syafi'i. Perhatikan. Dari Imam Syafi'i ke Nabi. Terpisah berapa tahun? Bukan tiga tahun. Tiga ratus tahun. Tiga tahun saja sudah barho. Bubar. Oh ya. Tapi ada memang kelebihan orang Arab itu dari ingatan. Kekuatan ingatannya. Tapi perhatikan. Tiga ratus tahun itu bukan waktu sebentar. Tapi waktu yang bagaimana? Panjang. Sekarang saja contoh. Torekat Indonesia dibawa oleh Syakbar Abdul Fatah. Baru berapa tahun? Seratus tahun saja belum. Kita belum satu abad. Coba kalau ditanya. Siapa yang dengar Syakbar Abdul Fatah begini begitu? Ditanya? Tidak ada. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Nah sekarang. Jarak dari Imam Bukhari yang nulis hadis. Sampai kepada Nabi-Nya tiga ratus tahun. Berarti. Kalau satu abadnya tiga saja. Tiga orang. Perkirakan umurnya tiga orang. Tiga kali tiga berapa? Berarti membutuhkan sembilan sanat. Dari Imam Bukhari. Dari Anu. Dari Anu. Sampai kepada Nabi kita. Coba bayangkan. Jadi dari Imam Bukhari yang nulis seribu. Dua hadis itu. Yang dianggap paling sohi. Sampai ke Rasulullah minimal ada sembilan orang. Katanya. Nah Imam Bukhari paling nanyanya sampai ke berapa orang? Mungkin dua lah. Dari si Anu. Si Anu dari mana? Si Anu. Katanya sampai ngejar-ngejar ke beberapa negara itu. Untuk membuktikan benar gak ini dari si Anu. Udah ke si Anu udah gak bisa ditanya lagi. Udah pada meninggal. Nah sekarang. Ini ilmu hadis ya. Sampai terkitabkan kitab-kitab hadis dan kita terima. Kira-kira benar semua atau ada salahnya? Pasti ada salahnya. Bayangkan 300 tahun. Kecuali kalau yang nulisnya itu. Imam Bukhari itu seposis sebagai sahabat. Yang tahu Nabi. Yang sejaman dengan Nabi. Lebih dekat lagi kebenarannya. Nulis Nabi. Nabi ceramah gitu. Nabi bicara begitu. Tulis. Dekat. Tapi ini 300 tahun. Atau 250 tahun. Menurut Imam Gojali. Berarti. Tidak mutlak ini kebenarannya. Pasti ada salahnya. Di samping benarnya. Nah maka disinilah terjadi. Kalau makanya kalau di dalam ilmu hadis itu. Yang paling banyak perselisihan dibandingkan dengan ilmu Quran. Makanya di Mesir sampai ada kelompok saking mual. Mual tuh. Belajar hadis itu jadi mual. Kata ini sohi. Kata ini tidak sohi. Ya karena yang belajarnya sudah 300 tahun. Yang nulisnya sudah 300 tahun. Apalagi yang membicarakan sekarang sudah 14 tahun. 15 tahun lagi. Tapi itu ada kelompok yang asa. Asa dengan Nabi. Taya barang tidur gitu. Ini sohi. Itu. Ini bukannya berani mati itu. Seperti kebenaran mutlak aja gitu. Nah ini yang gak paham. Yang gak paham agama. Bahkan sampai mengkapirkan. Padahal Imam Bukhari saja tahu hadis Nabi. 300 tahun. Bayangkan 300 tahun itu bukan. Bukan 3 hari. Bukan 3 tahun. Bukan 3 tahun. 3 abad. Nah ini pengetahuan buat kalian. Maka paling banyak perselisian itu dalam hadis. Makanya jangan suka sok tahu. Artinya jangan. Ini kebenaran mutlak. Jangan. Ini hasil ijtihad. Bisa benar bisa. Nah jadi kita bisa saling menghormati ketika berbeda. Kata kelompok ini sohi. Sohi kata itu doib. Dah saling menghormati aja. Mau ditanyain nabinya sudah 14 abad meninggal. Imam Bukhari aja gak bisa nanya. Harus sampai sembilan apa? Sembilan generasi itu. Sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai jumpa.